Intro Sekarang kita mau implement authorization server ya Untuk di Sebetulnya dukungan authorization server ini Di Spring ini sudah mau dihilangkan Jadi di Spring 2 itu Rencananya dia mau menghilangkan Dukungan untuk otomatis membuatkan Authorization server Karena katanya dia Ya harusnya di implement sendiri lah gitu Kira-kira Nah tapi di versi 1.5 ini Ini kan kita pakai Spring Bootnya 1.5 ya 1.5 ini dia masih Masih menyediakan Dukungan buat Buat yang Authorization service ini Nah caranya Pertama kita tambahkan dependensinya Disini kan tentunya kita butuh Spring Security dulu Karena Dia basisnya Spring Security Kemudian karena kita mau ambil dari database Maka kita include Starter JDBC Kemudian kita include juga Disini Spring Security Oout Jadi kalau cuma Spring Security aja ya Buat login seperti biasa gitu ya Nah untuk ini kita butuh Spring Security Oout Nah kemudian Kita lihat skemanya dulu ya Skemanya ini bebas sebetulnya Nanti ada konfigurasinya Query-nya seperti apa Disini intinya kita punya tabel user User ini punya role Kemudian satu role bisa banyak permission Jadi permission ini biasanya adalah Action untuk melakukan sesuatu Kemudian role itu Misalnya role-nya supervisor Maka dia punya banyak action yang dia boleh gitu ya Kemudian ada tabel user Ada tabel password Nah datanya kira-kira seperti ini Jadi ada permission untuk konfigurasi sistem Ada edit product View product gitu ya Terus ada role-nya ini Kemudian ada mapping antara role sama permission Kemudian ada user Kemudian ini passwordnya Passwordnya kita encrypt menggunakan Kita hash menggunakan algoritma backcrypt ya Jadi password aslinya ini Ini generate random Kemudian ini hasil hash-nya Nah selanjutnya khusus untuk Oout-nya sendiri Oout itu kan tadi ada database untuk usernya login Ada database untuk mengotorisasi klien Nah disini untuk usernya sama seperti ini Jadi database usernya dia nebeng kesini Sedangkan untuk kliennya ini ada tabel-tabel dia lagi Intinya kita punya klien details nih seperti ini Jadi ada ID klien Ada resource ID Resource ID ini ya apa ya Resource servernya lah kira-kira seperti itu Ini buat aplikasi apa gitu ya Kemudian client secret Ini passwordnya si klien Aplikasi klien Kemudian scope Terus grant type-nya apa Yang diizinkan Grant type ini nanti ada pilihannya Nanti kita lihat ya Kemudian redirect Redirect URL-nya ini didaftarkan juga Jadi kalau nanti dia minta redirect ke tempat yang berbeda Nanti keluar pesan error Harusnya redirectnya gak kesini gitu ya Kemudian authorities ini ya Yang tadi sama seperti di ini Ada authorities ya Kemudian access token validity Ini berapa lama validnya Tokennya untuk access token dan refresh token Kemudian ada auto-approve Auto-approve ini artinya dia tidak akan menampilkan halaman Yang biasanya kita ditampilkan sama Google Ada aplikasi X mau mengakses basic profile Nah itu halaman itu mau muncul gak Kalau auto-approve berarti gak muncul Otomatis dianggap approve gitu Ya Nah disini bisa true atau false Ini harusnya boolean ini Tapi karena skemanya copy paste dari sana ya Gak apa-apa Oke Tapi nanti daripada error kita ganti aja Ini auto-proof boolean ya Nah gini Nah kemudian isinya Ini kita isikan beberapa data-data sample Yang pertama web client Kemudian ini client secret-nya Kemudian disini ada Autorize grand type-nya ya Kemudian redirect-urinya dan seterusnya Nah disini kita bikin beberapa client Untuk connect Nah untuk implicit client disini bisa kita set null Untuk password-nya atau client secret-nya Nah kalau sudah ini nanti kita bisa deploy Nah selanjutnya untuk konfigurasi security Ya ini karena tadi kita custom Apa Karena skemanya custom Maka disini SQL-nya kita tentukan sendiri Ya seperti ini Kemudian kita sediakan data source Password encodernya menggunakan backrib Ini ada di bawah Kemudian kita ini Standar spring security ya Jadi ada form login Kemudian semua request harus authenticated Dan seterusnya Nah ini sebetulnya cuma ini aja Placeholder aja Karena Autorization server ini dia Disini kita fungsikan hanya buat login Jadi gak ada crude buat Apa Buat user management lah Nah kemudian selanjutnya Untuk out server sendiri Disini config-nya juga ini masih kurang Harusnya disini ada enable Autorization service Enable authorization server Kemudian disini Kita bilang Database client-nya menggunakan JDBC Untuk cek token access Dia harus punya ini Nah berarti disini Has authority ya Berarti disini data out Si client-nya ini Dia harus punya authority Ini Ya Supaya bisa cek token Oke Nah Disini ada cek token access Artinya Ini konfigurasi security Buat url Cek token Ini buat Meminta token Ya Jadi semuanya boleh Ya kira-kira seperti itu Sekarang kita Deploy ya Sampai jumpa 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 Nah, kita hapus Kemudian kita tunggu dia deploy Nanti kita coba